Magang di Jepang itu adalah selama 3 tahun Apakah selama 3 tahun itu saya tidak mengalami masalah? Pastinya ada, kenapa? Karena kan kita dari Indonesia, budaya Indonesia Tiba-tiba kita dikirim ke Jepang dengan budaya Jepang yang kita tidak tahu Dan kita menganggap Jepang itu lebih baik Nah, berikut saya share mengenai masalah-masalah yang sudah saya hadapi selama di Jepang itu apa saja Yang pertama adalah dari segi bahasa Kenapa? Karena saya kan sebelum ke Jepang hanya berlatih selama 4 bulan 4 bulan ini hanya ini ya Kayak huruf Jepang, hiragana, katakana, kata kerja, dasar-dasar saja Dan itu lafaznya masih lafaz kayak Jepang-Jepang Jawa atau Jepang Indonesia gitu Jadi belum jelas Contohnya kan dulu saya belajar Misalkan selamat pagi atau Oh, hayo gozaimasu Nah, gitu Tapi di sana itu orang Jepang lafaznya sudah beda Seperti, hayo gozaimasu Nah, kayak gitu Saya tidak paham Dia ngomong apa gitu Jadi selama 4 bulan pertama itu Saya sering miss Misalkan orang Jepang ngomong A Saya jawabannya B Orang Jepang nyuruh A Saya ngerjainya B gitu Jadi, sampai 6 bulan lah baru mulai normal Saya bisa mengerti tujuan dia nyuruh saya A, B gitu Saya baru mulai paham Awal-awal benar-benar blank Jadi, kalau tidak kuat mental 6 bulan pertama ini 6 bulan percobaan kita betah atau enggaknya Nah, kemudian yang kedua itu kendala musim Kita di Indonesia hanya ada 2 musim Musim panas dan musim Eh, musim hujan sama musim kemarau ya Yang familiar Nah, di Jepang itu ada 4 musim Musim yang berat buat saya saat itu ketika musim dingin Kenapa? Karena musim dingin itu suhunya bisa Bisa sampai minus 18 derajat Itu kita kayak di freezer ya Untuk pendingin makanan Kenapa berat buat saya? Karena saat itu saya kerjanya itu di gemba atau lapangan Jadi, suhu-suhu yang di kulit-kulit ini sangat dingin Dan itu buat saya sering masuk angin Sering sakit, tangan sakit Nah, kayak gitu muncul perasaan ingin pulang ke Indonesia Kemudian, masalah yang saat ini yang ketiga Itu gaya hidup ya Atau tidak bisa hemat Kenapa? Karena di Jepang itu ekonomi sudah sangat bagus Kita apa, infrastruktur bagus Kemana-mana mudah Dengan kondisi kemudahan seperti ini Untuk orang Indonesia semuda saya Yang masih suka jalan-jalan Itu kadang tertarik untuk pergi ke Tokyo Pergi ke Shizuoka Pergi ke Kanagawa Kemana-mana Nah, dengan hobi seperti ini Ini membuat Saya saat itu tidak bisa nabung Atau uang selalu habis Ya, sama kayak di Indonesia Saya belum kegajian Udah habis Kadang udah ngutang juga Nah, ini Baiknya sih Untuk yang baru mau ke sana Dipersiapkan mental untuk hemat Kemudian, masalah yang selanjutnya Itu kangen orang tua Kenapa? Karena kan di Jepang itu jauh ya Dan selama 3 tahun ini Tidak ada bayangan pulang Nah, dan di Jepang ini Tidak selalu mulus Kadang kita ada kesalahan Ada masalah sama teman Dimarahin orang Jepang Kondisi ekonomi buruk Tidak ada lemburan Nah, ya Saat-saat seperti ini Saat itu saya juga ada keinginan Saya pengen pulang Kemudian yang ke selanjutnya Itu kondisi alam Yaitu di Jepang sering gempa ya Kadang-kadang jam 2 pagi gitu Tiba-tiba goyang sendiri gempa gitu Nah, ini kadang-kadang juga ada rasa khawatir Yang paling parah itu Di tahun 2011 Itu kan ada gempa besar ya Sampai 9 skala Richter Itu jam 3 sore Itu gempa plus tsunami Nah, ya saat itu ekonomi Jepang terpuruk Perusahaan saya sepi Saya juga terancam dipulangkan Itu halangan Selama saat saya ingin di Jepang Di saat akhir-akhir Kemudian Godaan yang lain Itu adalah Tujuan dari Program agen Jepang ini Tidak tersampaikan Sebenarnya kan kita ke Jepang itu Disuruh belajar bahasa Jepang Budaya, teknik gitu Tapi Dan tiap 6 bulan sekali Kita diminta untuk tes bahasa Jepang Di Perguruan tinggi yang di Jepang Tapi Aktualnya saat itu Saya Tidak begitu tarik untuk ikut tes Kenapa? Karena saya fokus di Lemburan Cari uang, kerjaan gitu Jadi Itu yang bikin Program ini kurang Maksimal buat saya Dan Terima kasih telah menonton!